Bisa kita mulai ya Iya Pak Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Tanpa kurang satu apapun Dan mudah-mudahan pandemi ini Pandemi ini segera berakhir ya Kita bisa kembali di hidupan yang normal lagi Baik, sesuai dengan agenda hari ini Kemarin saya diberi amanah Untuk menyampaikan Untuk sharing ya sebenarnya Untuk sharing materi mengenai VAP Ventilator Associate Plumoni Dan tentang yang satunya lagi Tentang ventilator Nanti kita Berbicara sedikit Tentang dua materi itu Mudah-mudahan waktunya cukup Karena ini sampai jam berapa? Jam 4 Jam 4 sore Mudah-mudahan waktunya cukup Nanti kita bagi dua ke materinya Mudah-mudahan bisa mewakili Keseluruhan materi Baik, sebelumnya perkenalkan dulu Mungkin ini pertama kali Saya masuk ke ruang zoom Bapak-Ibu sekalian Mungkin pertama kali juga Kita bertemu di ruang zoom ini Perkenalkan nama saya Anny Lian Yang saat ini kebetulan berdinas Di rumah sakit Dr. Karyadi Semarang Dan saat ini saya Ditugaskan di ruang ICU Isolasi COVID Jadi setiap harinya Kita bertemu dengan Pasien-pasien COVID Di ruang ICU Kita mulai dari yang PAP dulu ya Karena ini enggak terlalu banyak Materi saya sudah muncul belum Kelihatan enggak ini Sudah terlihat ya Oh iya Hari ini tema kita akan membahas Tentang PAP PAP Apa itu PAP Ventilator Associate Pneumoni Kita akan berbicara tentang Bagaimana pencegahan Pengendalian Infeksi Pemakaian alat Ventilator Di dunia Intensive care Itu kita Sering sekali Bertemu dengan PAP ini Tapi kita selalu Berusaha Untuk menghindari itu Biar tidak terjadi Pada pasien Tujuannya apa Yang pertama Bapak-Ibu Sekalian Mampu memahami Faktor penyebab Dari PAP Itu apa saja Kemudian Strategi Menjadi dasar Penjagaan Dan pengendalian Dari PAP Di rumah sakit Nanti seperti apa Selanjutnya Bapak-Ibu Duga dapat Melakukan implementasi Monitoring Dan evaluasi Bundle PHP Di rumah sakit Kita tahu bahwa Di ruang ICU khususnya Itu semua Pasien-pasien kita Itu pasti Dalam kondisi kritis Tidak ada Di ruang ICU CCU ICU Pasien kita Dalam kondisi sehat Karena sebagian besar Pasien yang masuk Ke ruang ICU Semuanya Kondisinya Dalam kondisi Kritis Sehingga Daya tahan tubuh Juga ikut menurun Nanti juga Untuk Men-support Proses Pemulihan Penyembuhan juga Pasien-pasien juga Akan terpasang Banyak Alat-alat Misalkan Kondilator Kemudian Apa namanya Searing pump Infus pump Saksen Dan lain sebagainya Yang notablenya Itu adalah Alat-alat Yang dari luar Yang kita akan Masukkan ke dalam Tubuh Sehingga Akan berisiko Tinggi Terjadinya Infeksi Pada Pasien Karena Seperti yang kita tahu Bahwa di ruang Intensif itu Kumannya Sangat berbeda Dengan di ruangan Biasa Untuk itu Kita memerlukan Strategi-strategi Khusus Untuk menghadapi Itu Untuk Meminimalkan Terjadinya Infeksi Nosocomial Infeksi Yang didapatkan Pasien Selama Perawatan Di dalam Rumah Pakir Kita tahu Ada beberapa Tipe Atau Dalam Terminimalkan Pasien Yang berisiko Yang berisiko Di ruang Di ruang ICU Sangat berisiko Terjadi Keempat Infeksi Ini Kita harus Selalu Apa namanya Patung Terhadap Bandel-bandel Untuk Menghindari Atau Meminimalisir Terjadinya Infeksi Pada Pasien Yang nanti Akan Memperparah Kondisi Apabila Infeksi Terjadi Bagaimana Untuk Prevalensi Infeksi Nosocomial Di rumah sakit Itu Sebesar 6% 20% Terjadi Di ruang ICU Walaupun Ruang ICU Itu Hanya Memiliki 5% Dari Seluruh Kapasitas Tempat tidur Di rumah sakit Sehingga Ini sangat Rentan Terjadi Infeksi Di ruang ICU Epidemiologinya Bagaimana Infeksi Tersering Itu Di ICU Terjadi Yaitu VAP Karena Sebagian Besar Pasien Yang Di ICU Terpasang Ventilator Sehingga Yang paling Tapi Kita Harus Menghindari Itu Atau Meminimalisir VAP Insiden VAP Di Seribu Hari Penggunaan Ventilator Di ICU 14 Per Seribu Hari Perawatan Mortalitas 27-76% Karena Dari Sundomonas Asinotobacter Dan Pneumonia Sehingga Menyebabkan Lossnya Meningkat Hingga 6,1 Hari Dan Biaya Perawatan Juga Akan Meningkat Masuk Kemertiannya Ventilator Asosiat Menemunya Apa itu PAP PAP Adalah Infeksi Dari Saluran Nafas Bawah Akibat Pemakaian Alat Bantu Nafas Mekanik Atau Mengantar Pernafasan Secara Terus Menerus Melalui Tracheostomy Maupun Dari Intubasi Endotracheal Yang Terjadi Selama Masa Perawatan Lebih Dari 48 Jam Dan Pasien Sendiri Tidak Sedang Dalam Masa Intubasi Penyakit Jadi PAP Itu Muncul Dalam Masa Waktu Lebih Dari 48 Jam Setelah Dilakukan Intubasi Patogenesisnya Seperti Ini Pasien Yang Sudah Terpasang ET Ini Ini Pasien Terpasang ET Ada Beberapa Kondisi Yang Sangat Riskan Untuk Terjadi VAP Mungkin Ada Aspirasi Di Sini Aspirasi Mikro Aspirasi Sehingga Ada Cairan Yang Terjebak Di Di Antara Kap ET Ini Kemudian Air Liur Yang Tidak Bisa Masuk Kedalam Apa Namanya Tidak Bisa Ditelan Oleh Pasien Karena Terpasang ET Bisa Terakumulasi Di Ujung Di Ujung Kap Baton Ini Sehingga Ini Bisa Menyebabkan Akumulasi Dari Kuman Kemudian Sekret Yang Berlebihan Kemudian Ada Terkontaminasi Tentang Alat-alat Yang Masuk Kesini Ini Salah Satunya Ini Ujung ET Pada Saat Ekstubasi Banyak Ada Terjadi Atau Terjebak Di Sini Cairan-cairan Yang Di Dalam Tauran Pernafasan Ini Yang Tidak Bisa Dieksekusi Ini Juga Akan Beresiko Memunculkan PAP Etiologinya Apa Saja Rulik Konsep Yang Pertama Terjadi Dalam Parti Pertama Paling Tidak 48 Jam Terpasang Ventilator Lebih Sering Disebabkan Oleh Penumunia Influensi Dan Moracela Katar Halis Yang Lid Konsep Terjadi Setelah Lima Hari Masuk Rumah Sakit Dan Terintubasi Dan Memakai Ventilator Ini Beberapa Jenis Kuman Bakteri Yang Sering Ditemukan Di Kultur Ada Stabilococcus Areus Ada Pesumodonomenas Areidinosa Ada Enterobacter Kemudian Ada Asinetobacter Baumani Kemudian Klebsiella Penumoni Eserisiacoli Ada Candida Dan Masih Banyak Identifikasi Dari VAP Apa saja Kita bisa Melihat Tiga Dari Klinis Kemudian Pemeriksaan Radiologi Dan Yang ketiga Adalah Dari Laboratorium Yang Klinis Bisa kita Lihat secara Klinis Apakah Pasan itu Demam Suhu Di atas 38 Derajat Celcius Kemudian Apakah Ada Seputung Purulen Di saluran Pernafasannya Kemudian Apakah Pasien Batuk Dipsnu Takipnu Apakah Ada Suara Nafas Seles Atau Bonkial Seperti Itu Kita Cukup Patut Curiga Apakah Ini Pasien Demam Disebabkan Infeksi Atau Yang Lain Kemudian Pemeriksaan Radiologi X-ray Dari Foto Torak Apakah Tampilan Dari Torak Itu Muncul Infiltrat Baru Ini Kita Harus Patut Mas Padai Selanjutnya Laboratorium Ini Jelas Legosit Lebih Dari 12.000 Kemudian Ada Perubahan Dari Nilai Analisa Gas Darah Saturasi Menungguin Rasionya Kurang 40 Itu Patut Kita Mas Padai Sekarang Kita Berbicara Tentang Bundle Bundle Itu Apa Yaitu Sekumpulan Cara Yang Terstruktur Untuk Meningkatkan Perawatan Terhadap Pasien Banyak Bundle Yang Kita Terapkan Di Ruang Intensive Care Ini Harus Dilakukan Oleh Semua Orang Yang Berikan Pelayanan Perawatan Terhadap Semua Pasien Pada Setiap Saat Dan Pada Setiap Tindakan Elemen Sedasi Kemudian Pencegahan PUD PUD Itu Adalah Peptic Pulser Disease Kemudian Pencegahan DPT Deep Venous Thrombosis Kemudian Bundle Yang Ditingkatkan Yang Pertama Mempertimbangkan Kesehatan Mulut Kita Harus Oral Higiene Di Sana Kemudian Edukasi Dengan Program Pelatihan Kemudian Etetube Yang Terbaru Bukan Etetube Yang Lama Kemudian Melakukan Ombulasi Sejak Dini Sekarang Kita Berbicara Dengan Bundle Ventilator Associated Pneumoni Atau Bundle VAPC Yang Pertama Yang Jelas Kita Wajib Melakukan Adalah Kebersihan Tangan Bapak Ibu Sekarang Sudah Terbiasa Dengan Higiene Sekarang Ini Sudah Dibilangkan Terus Menerus Jadi Secara Otomatis Higiene Itu Wajib Kemudian Yang Kedua Pengaturan Posisi Pasien 35-45 Derajat Kecuali Pasien Itu Ada Kontraindikasi Misal Ada Sedera Di Pulang Belakang Atau Post Opsi Apa Namanya Yang Berada Di Pulang Belanggan Sehingga Posisinya Harus Lurus Tidak Boleh Diposisikan Ditekuk Atau Dinaikkan Kemudian Melakukan Kebersihan Mulut Atau Oral Higiene Kemudian Manajemen Sekresi Orovalinial Dan Trakea Kita Menggunakan Saksen Kemudian Pemantuan Sedasi Dan Extubasi Pemantuan Sedasi Ini Pasien Kita Liburkan Dari Obat-obat Sedasi Biar Pasien Itu Bisa Kembali Sadar Sehingga Dia Bisa Tidak Tidak Bergantung Sepenuhnya Dengan Ventilator Karena Prinsipnya Ventilator Itu Tidak Boleh Digunakan Terlalu Lama Karena Memang Dia Akan Menuju Terus Menuju Satu Port Bakteri Masuk Kedalam Tubuh Yang Pertama Energy Tangan Sudah Di luar Kepala Saya Yakin Bapak Ibu Semua Sudah Setiap Hari Kita Melakukan Cuci Tangan Tindakan Memusikan Tangan Dengan Tepat Dan Benar Yaitu Dengan Melakukan Hand Rub Dengan Cairan Hand Berbas Alkohol Bila Tangan Tidak Tampak Kotor Kemudian Mencuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Mengalir Bila Tangan Tampak Atau Terasa Kotor Ini Dilakukan Dengan Lima Momen Ini Sudah Di Luar Saya Yakin Ini Sudah Di Luar Kepala Bapak Ibu Semuanya Ada Lima Momen Langkah Kita Sudah Saat Dimanapun Dan Sampai Kita Meninggalkan Hand Hygiene Kemudian Posisi Pasien Kita Posisikan Pasien 30 35 Derajat Sampai 45 Derajat Setiap Saat Kecuali Ada Kontra Indikasi Karena Ini Akan Mempengaruhi Menghindari Atau Meminimalisir Terjadinya Aspirasi Kepada Pasien Kemudian Oral Hygiene Yaitu Posisikan Dari Di Dalam Ruang Intensif Di ICU Pasien Pasien Yang Dengan Terpasang Ventilator Terpasang ET Kita Wajib Melakukan Oral Hygiene Itu Kita Lakukan Dua Kali Pagi Sama Sore Itu Wajib Kita Lakukan Karena Pasien Tidak Sadar Dengan Pasien Terpasang ET Kita Menggunakan Antiseptik Yang Kita Gunakan Bisa Menggunakan Korheksidin 0,2% Tapi Ada Beberapa Jurnal Yang Mengatakan 0,12% Sudah Cukup Untuk Melakukan Oral Hygiene Menggunakan Korheksidin Apabila Pasien Itu Sadar Kita Menggunakan Sektik Setiap 12 jam Untuk Mengindari Plak Kemudian Selanjutnya Manajemen Sekresi Orofaringeal Dan Trakeal Yaitu Penghisapan Lendir Jika Diperlukan Menggunakan Saksen Di ETT Dan Rongga Mulut Ini Kita Menggunakan Jaran Steril Untuk Memersihkan Jika ETT Dimasukkan Kembali Ke Kateder Dimasukkan Kembali Ke ETT Jadi Pada Saat Kita Masukkan Ke Lumen ETT Kalau Sekarang Kita Disarankan Untuk Menggunakan Teknik Yang Close Saksen Kita Menggunakan Saksen Yang Tertutup Bukan Saksen Yang Terbuka Karena Kita Menghindari Aerosol Dengan Open Saksen Selanjutnya Strategi-strategi Pencegahan PAP Yang Pertama Adalah Mencegah Aspirasi Sekresi Pasien Dengan Terpasang ED Pasti Tidak Dipastikan Tidak Bisa Menelan Air Liur Yang Diproduksi Dia Akan Selama Kelamaan Juga Akan Terakumulasi Di Hujung KAP ETT Jadi Kita Harus Setiap Saat Melakukan Saksen Di Sana Yang Pertama Bisa Kita Lakukan Mempertahankan Elevasi Kepala 430 Sampai 45 Derajat Kemudian Kita Harus Bisa Menjaga Over Desensi Gastrik Biar Tidak Terjadi Namanya Fluktuatif Dari Gastrik Naik Ke Atas Kemudian Menjaga Kolaborasi Ventilasi Mekanik Dalam artian Kita Melakukan Winding Secepatnya Pasien Tidak Diberistasi Tujuannya Biar Pasien Itu Bisa Bangun Kemudian Dia Bisa Melakukan Nafas Fontan Secara Adekuat Baru Kita Bisa Melakukan Extubasi Karena Terlalu Lama Menggunakan Ventilator Tudo Tundere Tundere Terima kasih. 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 Terima kasih.